Halo masyarakat yang rindu kebebasan karena pandemi Selamat datang di channel A.A. Sasono Halo teman-teman, jadi di masa pandemi seperti ini yang kita dirumah aja Ngapain lagi kalau enggak ternak cupang? Jadi di konten ini aku bakal coba buat breeding ikan cupang atau Beternak ikan cupang, tapi sebelum kita mulai buat breeding kita perlu Ada hal-hal yang perlu dipersiapkan Nah apa aja yang perlu dipersiapkan kita nanti bakal bahas satu persatu Yang pertama itu harus punya pasangan ikan cupangnya Jadi minimal punya satu pasangan ikan cupang lah Ya itu satu jantan dan satu putina Karena cupang ini kan ikan yang perbandingan jantan dan putinanya itu satu banding satu Enggak kayak molly atau gapi yang satu jantan bisa dicampur dengan tiga putina Atau bisa perbandingan dua banding tiga, dua jantan tiga putina Atau dua jantan lima putina, kayak gitu Tapi kalau cupang itu satu-satu ya Jadi satu jantan dan satu putina Terus yang kedua Perlu mempersiapkan tempat buat breedingnya Dan tempatnya ini pun ada dua tempat yang perlu dipersiapkan Yang pertama itu tempat buat ngawinin ikan cupangnya Yang kedua tempat buat pembesaran burayaknya Atau pembesaran anak-anakannya nanti Terus yang ketiga yang perlu dipersiapkan adalah persiapan pakannya Itu persiapan pakannya Pakan untuk burayaknya nanti Terus yang ke... Tadi udah berapa ya? Satu, dua, tiga, empat Tiga itu aja yang perlu dipersiapkan Yaitu pasangan ikan cupangnya Terus tempat buat breeding, buat kawin dan buat pembesaran anakannya Dan yang ketiga persiapan pakannya Nah setelah tiga hal tadi sudah siap Kita bisa buat mulai breeding ikan cupangnya Terus teman-teman di konten yang kali ini Aku bakal mencari pasangan ikan cupang terbaik gitu lah Dari ikan cupang yang aku miliki Nah ini ikan-ikan yang aku miliki Nanti bakal kita jodohin gitu Mana sih yang paling tepat Atau mana pasangan ikan cupang yang terbaik gitu Untuk kita breeding nanti Jadi ini dia teman-teman Kita mau jodohin ikan cupangnya Nah ini dia teman-teman Jadi aku punya tiga jantan dan tiga betina Ini yang mau aku coba buat jodohin Ini dia Yang pertama jantan ini Ini Sebenarnya aku kurang tahu ya Apa form atau warna-warna ikan cupang Nanti teman-teman yang lebih paham Boleh deh komen di kolom komentar Ini jenisnya apa Tahu aku ini Nemo sih jenisnya Setauku ya Nemo apa ya Fancy Nemo kali ya Nah Ini pernah aku breeding Dua kali sebenarnya Tapi dua-duanya gagal Dan kenapa kok gagal Nanti di proses Pas Pengawinan dan Pembesaran budayaknya Bakal aku jelasin Apa yang membuat aku gagal Biar teman-teman gak Ngulangin kesalahanku Nah ini sebenarnya Pernah aku breeding sama yang ini Eh mana ya Oh ini Sama yang ini Sama yang ini Gitu Tapi karena Aku punya Lagi yang baru Ini yang aku dapat dari Cupang KP Ya aku dapat dari situ Nah Ini nanti Karena kok Kayaknya lebih cocok gitu Ini bakal aku kawin sama yang ini Nah terus aku punya Ini Ini adalah blue rim yang Bocor gitu Jadi blue rim yang formnya Gak terlalu Bagus ya Ini Coba aku bakal Jodohin sama ini Ini jenis Avatar Tapi Kurang bagus juga gitu loh Jenis avatar yang Apa ya Agak Base girl gitu mungkin ya Avatar yang kurang-kurang jadi Mutasinya kurang jadi Nah ini sama-sama kurang jadi Coba kita jodohin Nanti jadi kayak gimana Gitu Nah terus Yang di belakang itu nih Kita pindah dulu yang ini Ini ya Ini aku juga gak tau sih Ini Jenisnya apa Karena cuma dikasih juga Nah tapi tinggal Ini sama ini Kalau ini disilangin kan Kayak kurang cocok ya Ini jantan Dan ini betinanya Kayak kurang 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 cocok gitu Makanya nanti aku mau coba Cari Pasangan buat Dua ikan jomblo ini Ini dan ini Mau coba cari di Forum komunitas Ikan hias Klon Progo Di Facebook Coba nanti bakal Dapet apa Kalau ada yang cocok Bakal langsung kita Ajak COD-an Gitu teman-teman Kita coba Aku mau coba cari dulu Dan kalau Dapet Nanti langsung COD-an Oke Oke guys Ini kita habis COD ikan Cupang jantan Dari Jenggot Beta Farm Dan ini jenis Cupang Nemo Ini bakal kita jodohin Sama yang di rumah Betina yang di rumah Tadi Dan masih nyari Satu lagi Betina buat Jantan yang belum punya Pasangan yang masih Joglo di rumah So Ayo ikutin terus Kelanjutan video ini Nah ini teman-teman Kita udah COD lagi Betina Buat yang di rumah Aku kurang tau sih Ini jenisnya apa Tapi kalau liat Corak sampingnya Sini ada Kopernya Ada koper Mungkin fancy cooper kali ya Tapi ini coraknya Hampir sama Kayak jantan yang ada di rumah Makanya ini aku mau ambil Karena ya Hampir sama aja Sebenernya aku Kurang tau sih Jenis-jenis cupang Tapi kalau liat ini juga Packingannya agak kurang padet sih Kurang bagus gitu Tapi gak apa-apa Karena cuma deket dari rumah Jadi gak masalah Nanti kita bawa pulang Dan Apa namanya Nanti kita coba buat Temuin sama Pejantannya Oke Kita pulang dulu Oke ini teman-teman Ikan yang habis dari COD tadi Tadi aku udah tanya Ke sellernya ya Di siapa sih tadi Nah Ke sellernya ternyata ini Bukan Nemo Seperti yang aku bilang tadi Tapi fancy gitu katanya Nah ini mau Nah ini mau Coba kita Jodohin sama ini Nah Ini dia Mau kita coba jodohin sama Ikan betina ini Ini udah Gede banget nih perutnya Udah Mateng lah Semoga ini bisa jadi Ayah yang baik gitu lah Terus Ke yang satunya Nah ini yang satunya ya teman-teman Tadi Dapet di grup facebook Sellernya Namanya Noval Zayden Ini aku kurang tau juga sih Jendisnya apa Tapi kalau dari sampingnya sih Kayaknya ada Coopernya gitu ya Apa ya Fancy Cooper kali ya Mungkin teman-teman yang Lebih tau bisa Comment di kolom komentar Nah ini coba aku Jodohin sama yang ini Ya gak tau sih Mungkin jenisnya beda Tapi Formnya hampir sama gitu ya Ngeblok di Samping Polos Ngeblok gitu Terus Ujung-ujungnya ada warna lain ya Mungkin formnya hampir sama gitu aja sih Jadi ya Coba kita Breeding nanti ini ya Udah itu teman-teman Jadi ada Empat pasang tadi Ikan Cepangnya Ini dia pasangan yang pertama Terus ini pasangan yang Kedua Terus ini pasangan yang Ketiga Tuh ini yang ketiga Dan ini yang Keempat Jadi total kita punya Empat Calon pasangan Ikan cupang yang mau Di breeding Semoga nanti Jodoh Dan Bisa berhasil Proses Breedingnya Sekian dulu video Nyari pasangan ikan cupang terbaiknya Next kita bakal Lanjut ke persiapan tempat Dan persiapan pakan Kemudian Proses breedingnya Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa Comment dan subscribe Like jika kalian suka Dan sebarkan video ini sebanyak-banyaknya Biar makin banyak yang tahu Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa